Oke selamat datang kembali dan disini kita akan bahas untuk big update yang akan terjadi di bulan Juni ini guys ya Lebih tepatnya di tanggal 11 Juni nanti Dimana disini sudah ada pemberitahuan mulai di tanggal 11 Juni untuk pembaruan Juni 2024 Hadir di FC Mobile dan pemeliharaan dimulai pukul 02.00 UTC Nah disini di jam harusnya jam 9 pagi nih guys ya Pukul 02.00 UTC perbarui game dan masuk setelah pemeliharaan selesai untuk menerima hadiah spesial Inilah yang akan kamu lihat pada pembaruan bulan Juni Kita mulai dari yang pertama event yang sudah kita nantikan Dan kita tunggu-tunggu disini ada event Euro yang mana event ini ya harusnya sih konsepnya nanti sama seperti World Cup ya guys ya Melihat dari sedikit penjelasan yaitu mainkan seluruh turnamen UEFA Euro 2024 Authentic dengan semua 24 tim nasional yang lolos Nah jadi jika kita melihat kembali flashback pada saat itu event World Cup Kita juga bisa memainkan match yang mana ada beberapa tim tentunya yang lolos Piala dunia bisa kita kerjakan misinya mulai dari grup A, B, C, D sampai total ada 24 tim ya guys ya Kalau Euro nah ini sekedar bocoran ataupun sekedar mengingat kembali di event World Cup di tahun 2022 kemarin Kemudian ada misinya seperti ini harusnya nanti juga konsepnya seperti ini guys ya Ini nanti kita ada bagan atau ada bracket yang mana mempertemukan tim yang kita pilih atau yang kita mainkan untuk bertanding dengan tim-tim lain dari negara Eropa Kemudian juga ada beberapa pemain tentunya yang mana tentu pemain tersebut ya harusnya nanti ada bendera dari negara-negara yang mereka bela ya guys ya Dari masing-masing negara yang mereka berasal dari mana nah seperti ini Oke kemudian kita lanjutkan untuk ya mungkin ada stadion gratisan juga untuk pada saat itu ada stadion Lucille yang digunakan untuk final kalau nggak salah Nah ada kita dapat dari start pass secara cuma-cuma pada saat event World Cup di tahun 2022 Ada gacha juga ada pertukaran juga dimana pada saat itu OVR sudah mulai menyentuh di angka 100 plus Tapi kita lihat nanti di tanggal 11 Juni apakah OVR juga akan meningkat ataupun tembus di OVR 100 atau masih mentok di 9.19 Oke dan yang terakhir kita lihat untuk update-annya nanti akan ada juga untuk team of the tournament ya guys ya tentunya Mantap sih ini untuk event World Cup dan semoga event Euro konsepnya juga sama Kita bisa mendapatkan pemain team of the tournament di akhir season nanti ataupun di akhir event dari Euro Kita tunggu saja di tanggal 11 Juni nanti untuk update-annya Kemudian untuk berikutnya disini ada yaitu Euro-nya guys ya Euro seperti ini untuk tampilan dari logo resmi dari Euro 2024 Jerman Kemudian untuk berikutnya adalah gameplay Nah disini membahas untuk gameplay kita sudah ada sedikit rekodan Dimana untuk gameplay yang dibahas disini adalah tentang yaitu mencakup peningkatan pada pergerakan dan peralihan back Nah jadi disini untuk di update-an nanti ada beberapa pembaruan Dimana mulai dari peralihan back, umpan terobosan datar dan tambahan selebrasi khas dari Judy Bellingham Nah jadi untuk selebrasi khas dari Judy Bellingham nanti akan ada penambahan dan juga ada update-an pembaruan tentunya guys ya Untuk gameplaynya mencakup dari pergerakan dan peralihan back, umpan terobosan datar dan lain sebagainya Kita nantikan di tanggal 11 Juni nanti di jam 02.00 UTC Untuk update server maintenance dan juga update gameplay Dan nanti kita akan mengklaim hadiah ketika kita sudah mengupdate ke versi yang terbaru tentunya Jadi untuk gameplaynya nanti akan ada pembaruan ya guys ya Di bulan ataupun di tanggal 11 Juni nanti Oke berikutnya kita bahas lagi untuk di bagian yang ini Yaitu ada transfer latihan Nah transfer latihan sendiri untuk transfer latihan Kita coba masukkan untuk transfer latihan disini Untuk transfer latihan yaitu seperti ini guys ya contohnya sebentar Nah transfer latihan kita bisa men-transfer satu pemain Atau lebih tepatnya XP pemain satu ke XP pemain yang lain Kita ambil contoh halan di Toti Halan Toti OVR 100 Dan kita level 30 Kita bisa transfer level tersebut ke halan TOTS di OVR yang sama dengan peringkat yang sama harus oren-oren ya guys ya Kalau berbeda ini akan dipotong sesuai dengan ya maksimal dari OVR yang bisa ditingkatkan di batas peringkat tersebut Yang mana jika OVR halan Toti 30 Dan di OVR halan TOTS 30 juga Ini tidak bisa tentunya guys ya Jadi akan ada potongan sebesar 10% Jadi yang versi halan Toti akan kepotong 10% Dan masuk ke halan TOTS sebanyak 90% Jadi kalau 30 ini harusnya masuk ke halan cuma 29 levelnya 29 atau 25 Nah ada potongan selisih 10% lah setiap kali kita transfer Menggunakan pemain yang ingin kita transfer ke pemain berikutnya Seperti itu Gagak bulat penjelasannya guys ya Jadi intinya kalau kita punya halan level 30 Kita mau transfer ke halan yang level 30 ini tidak bisa Tentunya akan ada potongan di mana kurang lebih sekitar 29% 29 lah guys ya Tidak bisa 100% Jadi ya Yang gak apa-apa yang penting ada transfer latihan kembali Daripada kita sudah transfer ke level maksimal Tapi kalau kita mau jual transfer ataupun Ya latihan tersebut akan otomatis hilang Tapi kali ini sudah ada pembaruan di tanggal 11 Juni nanti Di tanggal ataupun di jam 02.00 UTC Untuk pembaruannya Dan kita akan dapat hadiah Lumayan hadiah login Di tanggal 6 Juni Waktu UTC Dan juga ada hadiah Ada kode rhythm juga Dan mungkin ada live streaming juga Kita nantikan ya guys ya Jadi kurang lebih seperti itu untuk update-an Di tanggal 11 Juni yang akan datang Jadi persiapkan dari sekarang mungkin yang butuh pemain Ini kita sambut pemain ataupun event terbaru IWFA Euro 2024 Untuk durasinya Kalau di real life ini di tanggal 14 Juni Sampai di tanggal 14 Juli ya guys ya Jadi ada 1 bulan untuk event Euro Yang akan bergulir untuk di real life-nya Kalau di event-nya belum tahu apakah sama juga Harusnya sama sih guys ya Jadi seperti itu Untuk event yang saat ini sedang berlangsung Team of the season Masih ada sekitar beberapa minggu lagi Atau lebih tepatnya 14 hari Masih ada 2 minggu lagi guys ya 14 hari Untuk kita selesaikan Dan kita sambut event baru Euro 2024 Seperti itu Mantap sih ini Kita kumpulkan koin permata Yang mungkin butuh Buat pergacaan Ataupun pertukaran nanti Di event Euro 2024 Oke kurang lebih seperti itu Terima kasih sudah menonton Kita nantikan update-an Dan juga gameplay terbaru Hadiah di tanggal 11 Juni nanti Mantap kalau dapat Hadiah gratisan ini guys ya Euro 2024 Transfer latihan Yang sudah kita tunggu-tunggu Pembaruan gameplay Gameplay nanti diperbarui Dan juga ada banyak Celebrasi yang Jadi ciri khas pemain tersebut Mantap sih Terima kasih sudah menonton selamat menikmati